Terima kasih Terima kasih Secara fisik Kepala dinastia tidak hadir Ketika saya ikuti Pemberitaan media online Kemudian Media cetak Baik informasi masyarakat Saya sebagai pendiri kabupaten ini Saya Sangat kesal Kepasitas sebagai kepala suku besar Yang membawai Tujuh kampung ada Widang kaya Yang ada di distrik skanto dan arsu Saya melihat letak daripada Seluruh Aspirasi yang disampaikan Termasuk Keberadaan kabupaten Kerong Bupati Kerong Yang sudah berperiode Menjadi wakil Ketika menjadi Bupati Definitive Menggantikan almarhum Itu terlalu sesuatu Saya kira mantan wakil Dan sekarang jadi Bupati Keliru dalam penempatan visi Visi misi Visi misi yang seharusnya Lima tahun kalian berdua Melaksanakan Tidak boleh keluar Daripada periode Keputu Visi misi yang Kalian berdua sudah Rancang Sebagai Bakal calon Bupati dan wakil-wakil Pada saat itu Ketika Bupati berlanggan tetap Maka wakillah Mengambil peran posisi Berdasarkan undang-undang Pemerintahan daerah Maka Dia melanjutkan Sisa masa jabatan Dan dia tidak boleh Merubah visi misi Yang awal telah ditetapkan Bersama Karena visi misi itu juga Sebagian besar Mengikuti Visi misi presiden Atau gubernur Atau Rencana pembangunan Jangka panjang Nasional Meninga Skala nasional Maupun RPJP P Provinsi Jangka panjang Provinsi Dan RPJPD Jangka panjang Daerah Kabupaten Yang harus Anggungkan Itu kan Satu kesatuan Norma Yang diturunkan Sedikit Sekedar Saya membagi Pelayan jabat kepala dinas Anda adalah pelayan Dokter Yang dipakai Untuk dokter Bupati Dalam hal ini Dokteran Menteri Sisi Suatai Anda pada saat itu Belum layak Buat diusulkan Jadi jabatan Yang pun Belum Karena pangkat Anda tidak Sesuai Tetapi hari ini Anda kebagikan Mereka Dipercayakan Secara tiba-tiba Oleh Mahum Dokteran Satu Suatai Anda jadi Kepala Dinas Ketika Anda hari ini Bersilat Lidak Anda lagi Tetap Masih Dipakai Masih Tetap Lagi Dipakai Kalau Saya Melihat Saudara Roni Kok Ini Dokter Yang Melayani Atau Kok Dokter Yang Hanya Mencari Menghitung Hitungan Berapa Saya Harus Dapat Vidan Seluruh Kegiatan Yang Akan Saya Laksanakan Sebagai Seorang Kepala Dinas Dalam Pengukuhan Pernyataan Saya Sudah Sangat Jelas Saya Kesal Saya Kecewa Saya Saya Dirikan Kabupaten Ini Saya Minta Kabupaten Ini Kepada Bapak Angkat Saya General Hendro Prion Rumah Sakit Yang Saya Bangun Itu Tidak Siapa Siapa Pikiran Saya Saya Lahirkan DPR Karena Saya Melihat Masyarakat Saya Dari Web Dari Senggi Setengah Mati Kalau Sampai Tiba Di Jayapura Tiba Di Abepura Tiba Rumah Sampai Lagi Di Tengah Jalan Sudah Meninjal Harus Ada Puskes Masyarakat Kina Yang Menolong Sudara Sudara Saya Dari Pedalaman Toe Hitam Sengki Pus Pusku Pusku Kaisenar Molok Yabanda Web Samografi Daerah-daerah sekitar Itu termas Waris sendiri Jangkauannya Tidak Bisa terlalu jauh Dia bisa dapat pelayanan Di Waris Sebagai rumah sakit penyangga Puskes Mas Pembantu Nginap Begitu Sudah jadi Puskes Mas Itu Waktu dibangun Tidak Ada Penyentuhan Khusus Dari Kepala Dinas Mampu Direktur Rumah Sakit Yang Ada Di Arso Saya Belum-belum Belum Jadi Ibu Kota Kampat Karena Status Ibu Kota Belum Jelas Belum Jelas Tapi Dia masih Sementara Bermarkas Di Arso Nah Bapak-bapak Ini Panggilan Hakika Atau Bapak-bapak Ini Hanya Ambisi Datang Duduk Untuk Mencari Keuntungan Kepentingan Saya harap Kalau itu Jadinya Saya harap Kepala Kepala Kejaksan Tinggi Saya kira Data Sudah Cukup Banyak Yang ada Di Kabupaten Kepala Data Data yang Sudah Masuk Baik Dari Berbagai Sumber Masyarakat Baik Dari Berbagai Organisasi LSM Secara Khusus LSM Gempur Dalam Dalam Hal ini Saya minta Kepada LSM Gempur Provinsi Papua Tidak Tanggung Tanggung Segera Mengambil Angka-angka Untuk Melaporkan Hal ini Kembali Kepada Kapolda Papua Kepala Kejaksan Tinggi Papua Agar Hukum Itu Jangan Selalu Tajam Ke bawah Hukum Itu Coba Tajam Ke Atas Maska Supaya Masyarakat Tidak Gelisah Aparat Sipil Negara Yang Golongan Apa Dua Atau Yang Golongan Satu Yang Ditugaskan Ke Daerah Pendelaman Begitu Tidak Menderita Seperti Saya Ikuti Di Berita Berapa Waktu Lalu Yang Diambil LSM Gempur Itu Ada Beberapa Wawancara Dari Sudara Sudara Saya Yang Petugas Medis Disana Itu Memprihatinkan Kenapa Saya Katakan Memprihatinkan Gelontaran Uang Di Kabupaten Itu Cukup Banyak Terus Uang Itu Kemana Ini Sudah Tidak Benar Apalagi Kalau Bicara Masalah Otsus Masalah Otsus Ini Tidak Tiga Bidang Popok Terpenting Yang Lebih Terpenting Lagi Itu Bidang Popok Terpenting Sekali Bagi Kehidupan Kelangsungan Hidup Masyarakat Asli Papua Khususus Orang Asli Kelu Itu Pendidikan Dan Kesehatan Kalau Sudah Bicara Pendidikan Dia Bisa Baik Apabila Kesehatannya Baik Kalau Anak Nol Bulan Dalam Perut Kandungannya Tidak Disi Asupan Gisi Bagaimana Anak Itu Mau Pintar Karena Dia Dalam Kandungannya Itu Sudah Diprogramkan Dinas Kesehatan Yang Persakutan Untuk Bagaimana Anak Bayi Yang Dalam Kandungan Ibu Itu Bisa Benar Benar Dijamin Kualitasnya Otomatis Dia Punya Gisi Yang Dikonsumsi Obat Obat Yang Dikasih Cukup Untuk Bayi Yang Dalam Kandungan Ibu Tapi Kalau Begini Modern Saya Sangat Menisal Berarti Dunia Kesehatan Secara Khususus Para Dokter Yang Ditugaskan Ke Daerah Daerah Tentu Sudah Tidak Benar Secara khusus Dokter Rony Yang Sekarang Jadi Kepala Dinas Saya Menyesal Sudara Sudara Bukan Orang Yang Sebedarnya Dianggap Punya Hati Untuk Bekerja Saya Saya Kenal Sudara 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 Punya Punya Hati Hanya Kepentingan Berapa Saya Dapat Dan Bagaimana Caranya Saya Bisa Duduk Itu Yang Ada Dik Otak Sudara Saya Kenal Sudara Siapa Si Dokter Rony Nggak Usah Kita Sembunyi Sembunyi Dokter Rony Salam Saya Untuk Sudara Sudara Satu Manusia Paling Munafik Di Kabupaten Gero Dan kepada bupati saya tahu juga Saya Pak Saudara Mahkum Saya kasih tahu Saudara jangan bermimpi Saya kepala suku besar yang saya bicara Jangan bermimpi Di atas tanya-tanya saya Saudara mau jadi Tuhan No Atau bahasa Inggris saya bilang Moko Up Itu saya punya bahasa Inggris Saudara jangan bermimpi ya Warga yang ada itu termasuk saudara itu saya yang datang Bukan saudara datang sendiri ada di tempat ini Saya binta Saya serahkan tempat ini Orang tua saya kasih kepada Pemerintah dan pemerintah jadikan tanah itu tanah negara Walaupun negara atau pemerintah tidak pernah bayarkan Dalam pembebasan tanah Transmigrasi Tanah transmigrasi sampai detik hari ini belum dibayar Tapi hari ini saudara-saudara saya yang ada di Lokasi transmigrasi yang sekarang menjadi desa definitif yang diserahkan ke daerah yang bersengkutan Kaya raya diatas tanah raya Sudah bisa jual beli tanah senatnya Tanpa disadari bahwa pelepasan itu tidak ada pelepasan orang-orang Pelasana itu tunggal Menyeluruh kepada pemerintah dan pemerintah jadikan tanah negara Negara tempatkan manusia-manusia yang tidak punya Lahan dan tanah ada di daerah masing-masing Atau kamu dilokalisirkan ke daerah minus penduduk dan lain sebagainya Untuk atau membuka daerah yang tidak berkembang menjadi berkembang dengan cara cucuk tanah Itu kesimpulan awal dari pemerintah Tapi ketika sudah ada di daerah Apa yang disebut dengan Rens transmigrasi Malah berbalik Semua mau jadi Tuhan di testananya orang Ini kan keliru Harusnya kan saudara sadar, mengerti Saudara ditempatkan dari sana itu kan bukan untuk memperkaya diri atau apa Itu hak saudara, benar Saudara punya usaha Tapi saudara juga harus mengakui hak orang lain Karena hak orang lain sementara dirugikan oleh negara, oleh pemerintah Jadi ini mari kita bersama-sama kita duduk dan menimbang ini, perasaan ini Ini saya kasih tau kepada beliau berdua Kepala Dinas Ronis Temoran Dan saudara Markum Bupati Kera Jangan menginjak hak orang lain Saya minta tolong Jangan menginjak hak orang lain Hargailah anak asli daerah setempat Karena mereka berjuang Orang tuanya Mereka buat segala sesuatu Untuk kalian punya orang tua juga Bersama-sama hidup dengan Saya punya orang tua di daerah setempat ini Ketika kalian sudah jadi besar, jadi manusia Harkailah itu Jangan bikin diri sudah hebat Minjak lagi Anak-anak yang orang tuanya telah berjuang untuk menempatkan lokasi itu untuk saudara-saudara Dari luar Papua Nah itu satu hal yang saya minta tolong kepada saudara-saudara Dan khususnya kepada semua yang ada di Kabupaten Kero Jangan mengklaim diri untuk mencalonkan diri sebagai calon bakal Bupati Hargailah anak asli daerah itu Anak asli daerah itu sementara ini kan tidak pernah dikandiri ke Jawa Untuk mencalonkan diri di Jawa Itu ingat itu Itu hal yang pertama Hal yang kedua Sesama orang Papua juga Hari ini saya terlalu lari ke Jayapura untuk mencalonkan diri di kota Jayapura Karena saya tahu di sana ada saudara-saudara saya di sana Atau Kabupaten Jayapura saya tahu ada saudara-saudara saya di sana Pula juga saudara-saudara yang dari Papua yang lainnya Kalian harus menghargai Saya kan tidak mungkin pergi lari ke gunung sana Saya mau kasih tahu dalam bahasa Alkitab Di Masmur 33 133 Sampai 139 Saya berdiri di atas Otoritas Tunggal Alam Tuhan Allah berikan kepada Herman Yoko Lahir di atas tanahnya Untuk menjaga tanahnya Dan saya tidak menggeser tanah apa Pergi ke daerah orang lain untuk Bergini di sana bahwa Bahwa bilang itu tanah saya Tidak Ini khususnya kepada teman-teman Papua yang lainnya Sama-sama kita sadar Jangan pergi ke tempat orang lain Saya baru bilang saya punya tanah saya punya ini Malu dong Saya sudah bilang tadi Tuhan sebagai otoritas Tunggal memberikan saya hak sulung saya Saya pergi di atas tanah saya yang ada di kampung Skanto Saya tidak pernah mau pergi Lari calonkan diri kemana-mana Saya tetap ada di tempat saya Saya terima kasih Saya minta tolong Malu Malu yang Kalian-kalian ini Alaman Papua Bapak berdua itu Satu kepala dinas Satu bupati Coba malu dulu Kemudian Papua-papua yang lain-lain Kalian Malu dulu Kalau memang dinasihati oleh orang Tunggal secara adat Hargailah orang lain yang punya hak Jangan mengandung akoran Yang terakhir saya minta kepada Kepolda dan Bupat Kejaksaan Sudah saatnya untuk menindak Para koruptor kayak begini Sudah saatnya Jangan pikir bahwa dia kepala biasa yang hebat Jangan pikir dia bupati yang hebat Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini Dan tidak ada kebal hukum di dunia ini Yang kebal hukum hanya satu Tuhan Tidak bisa ada yang melawan dia Kita semua adalah hak yang sama warga negara Kita adalah sama manusia ciptaan Tuhan Kalau hari ini saya salah Silahkan tangkap saya Kenapa harus saya berokong Tidak mau tangkap saya Tidak mau proses saya Orang sudah jelas-jelas bermasalah Sudah ada demo Berapa kali demo Sudah ada berapa kali laporan Berapa kali laporan Tetap saja masih dibiarkan Saya ulangi lagi pernyataan saya Saya minta pada Kepolda Papua Dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Tidak usah main tebang bid Dokumen yang dilaporkan sudah cukup lengkap Sudah kentara-kentara sekali Dana COVID yang begitu besar Sudah saya belintir ke dana itu Ternyata terbukti dari KSR Dia bilang dia cuma terima Berapa miliar Apa 7 miliar Terus yang 47 miliarnya ada gimana Coba Sampai ada pengakuan dari salah satu Pedis Ini kan sudah Sudah kentara sekali Apakah di dalam perana ini Pihak aparat penegak hukum Terlibat dalam perana COVID Ini kan tidak bagus Kalau saya ngomong Kaya begitu Tapi saya selalu dengan Pak Kapolda Pernyata-pernyataan Berapa waktu yang saya selalu ikuti Bahwa Bapak Pemerintah Provinsi Kalau tidak Disiplin dan lain sebagainya Jangan kecewa Kalau Saya Ambil langkah-langkah Kata ini kan Sepotong Tapi ya Bermakna Karena apa Berarti ada gesekan yang akan terjadi ketika Ada penyelewengan dana Maka ketika Pak Kapolda Menyintuh di milai itu Jangan kecewa Kan begitu jadinya Sekarang misalnya Kalau sudah nyata Kalau sudah nyata begitu Kenapa Berapa kasih biar Saya kira Pak Kapolda Pak Kapolda Pak Kapolda Sudah banyak laporan Yang sudah masuk Saya kira Sudah saatnya Untuk mengambil Tidak penegakan hukum Sudah waktu Karena Kirol itu Saya tahu Sudah tidak ada yang beri satu Saya tahu sendiri Tidak ada yang beri satu Apalagi Bicara Bansos yang 23 miliar Itu hancur-hancuran Kasusnya sudah sangat jelas Sudah sangat jelas Kasusnya sudah terjadi Black campaign juga Dalam situ Itu dua-dua malah Bupati dengan wakil Bukan satu Masa bantuan ada Stiker disitu Ditulis bantuan dari Peter Kusbagir Contohnya Itu maksudnya apa Kalau bantuan dari Bantuan sosial Ya kasih Kalau dana hibah dari Bansos Ya kasih Dana hibahnya Jangan pakai atas nama Apa PMI lah Pakai nama organisasi Organisasi apalah Itu tidak benar Tapi saya minta tolong Pak Kapolda Pak Kepala Kejaksan Ting Sudah saatnya untuk menindak Para koruptor yang ada di Kabupaten Kirol Karena tidak bisa ada proses membiaran Karena sudah saatnya Mesti ditindak pegas Karena masyarakat sudah muak Dengan liat mereka Penyakjian Saya titip lagi Kepala Dinas Kesehatan itu perlu ditangkap Tidak ada alasan Tangkap dan periksa dia Dan itu pintu masuk untuk semua link yang ada di dalam Inspektorat Kebupaten Kirol Tidak usah dipercaya Tidak usah dipercaya Siapa eventus diandu itu Saya tahu karakter kelakuannya semua Tidak usah kita bakuti pula Saya kasih tahu yang itu Tidak usah kita bakuti Saya kira demikian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati